Terima kasih 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 Halo Terima kasih 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 T GLI Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih gangguan kecemasan atau anxiety nah kalau gangguan anxiety ya berarti dia harus memenuhi kriteria diagnostik, berarti sakitnya harus berapa lama, kemudian gejala-gejalanya terpenuhi sedangkan kan kalau anxiety-nya orang-orang yang kreatif itu gak harus memenuhi kriteria diagnostik kalau dia sampai memenuhi kriteria diagnostik ya berarti dia sakit dan dia harus mungkin menjalani terapi dulu dan lain sebagainya sehingga dia bisa berfungsi lebih baik sedangkan kalau kecemasan yang masih dalam tidak mengalami disfungsi artinya disfungsi itu dia masih bisa berfungsi secara sosial masih bisa berfungsi dalam pergaulan tapi ada kecemasan-kecemasan begitu, nah itu bisa terjadi kepada orang-orang yang tadi disebut sebagai highly sensitive people atau orang yang kreatif wow, nah itu biasanya ini, ini orang misalnya apa, harus harus berapa lama atau harus harus gimana dulu biar-biar kayaknya ini orang butuh terapi deh I think you need to therapy gitu untuk karena kamu udah kayaknya berlebihan banget gitu itu harus artinya harus ada perubahan harus ada perubahan perilaku jadi bukan dia sebagai orang yang kreatif terus dia punya kecemasan tetapi ini orang yang biasanya gak apa-apa tiba-tiba jadi cemas beda kan nah itu katanya ada perubahan pikiran ada perubahan perilaku ada perubahan perasaan gitu nah ini artinya menjadi gejala-gejala yang signifikan atau clear dan memenuhi kriteria waktu tertentu gitu jadi bukan ya emang dia orang yang karena begini kalau orang yang memang kreatif kemudian dia merasa cemas itu bisa karena dia memang orangnya yang mempunyai sensitivitas dan empati yang tinggi terhadap orang lain gitu jadi dia tipe orang yang ya kalau gaul dengan teman-temannya dia kayak spons gitu loh dia malah menyerap moodnya orang moodnya orang yang bagaimana karena dia sangat care peduli dengan orang lain dia ga sadar bahwa dia sebenernya menyerap mood negatif orang lain gitu seperti spons gitu ya jadi tanpa sadar itu sebenernya melelahkan dia atau bisa juga dia karena gelisah gitu dia butuh untuk terus berkreasi butuh terus untuk bergerak nah tapi kemudian pada saat dihadapkan dengan kepastian arah karena kreatifitas itu belum tentu diterima oleh masyarakat belum tentu laku belum tentu menghasilkan uang belum tentu bisa menghidupi kehidupan sehari-hari nah itu bisa menjadi kegelisahan yang berkepanjangan gitu loh wah aku sakit ini berarti man iya ya kan aku ga mau masuk studio jadi gini gilaan aku masuk studio nih budok untuk ngerjain full album udah ditungguin sama produser udah 3 bulan ga mau masuk juga loh mungkin karena itu ya mungkin karena kegelisahan yang tadi disebut sama tapi apa yang papi rasain ga tau aku pengen masuk jadi bukan gangguan angsietas atau gangguan kecemasan yang merupakan sebuah gangguan jiwa tetapi merupakan kecemasan dari sebuah proses kreatif atau bagian dari orang-orang yang kreatif begitu loh dok kalau kasusku ini gini dok dulu wah kasus kasusmu berantem terus loh itu maksudnya aku let's say dari dari remaja lah ya dari umur 12 tahun 13 tahun tuh sampai akhirnya sebelum album saya keluar kemarin di 2020 ini itu tuh hampir setiap hari kadang overthinking yang berlebihan terus jadi radang tenggorokan kadang emosinya naik turun banget gitu terus sampai sampai hampir setiap hari berantem sama orang gitu-gitu loh dok dulu nah itu apa apa seperti itu waktu itu saya harusnya ngecek atau enggak biasanya kalau udah udah separah ya kondisi yang cemas-cemas seperti itu ya itu tadi jadi misalnya ada kecenderungan mudah khawatir gak jangan-jangan punya kecenderungan gitu juga ya saya yang mudah khawatir juga sih iya maksudnya mudah khawatir kemudian juga hypersensitive ya yes jadi sangat sensitif ya justru orang-orang yang seperti ini penting juga ada kalanya tuh untuk memprotek dirinya gitu sebagai orang yang kreatif kan berarti harus meng-create gitu dia artinya dia juga harus melakukan upaya untuk melindungi diri gitu ya masih ketemu orang banyak apa itu fun aja gitu tapi juga itu tadi karena menjadi orang yang lebih sensitif menjadi orang yang punya empati yang tinggi gitu kadang-kadang kadang-kadang gak tak krakasa apa yang dirasain orang lain terus kita kebawa-bawa gitu sedangkan harusnya kalau kita mau berkreasi kita kan harus menjaga juga menjaga mood dan lain sebagainya gitu kan jadi ya akhirnya jadi kebawa-bawa so there is nothing wrong with me at all with mental illness ya dok kamu itu udah dibilang kamu itu spongebob tadi katanya iya kamu meresap soalnya meresap kamu meresap dia ini juga atlet MMA nih bu dok belum pernah kalah jadi mungkin apa ya dia ini orang kreatif apa orang aku juga bingung ngeliat dia dia ini orang kreatif yang anxiety apa orang emang kanggelut yang kreatif aku juga bingung gak dulu aku MMA sorry apa MMA dia juga atlet MMA jadi sempet ikut MMA bela diri bela diri campuran dok nah itu oke oke saya ikut itu juga mixed martial art ya 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 saya ikut itu juga sebenernya kemarin nyari nyari obat juga dok kayak wah ini saya udah hampir setiap hari berantem di jalan nih terus kayaknya emang harus harus aku harus aku salurin gitu loh dok kayak aku salurin aja lah ke MMA gitu ternyata waktu ikut MMA pun masih masih kadang kambuh-kambuhan juga gitu yang emosi emosi gak stabil gini-gini dan akhirnya saya nemuin album ini album saya album pertama saya ini yang yang bener-bener menyembuhkan saya kayak apa albumnya judulnya apa namanya apa soul point sorry apa soul point soul point artinya soul point itu saya ngibaratin jadi album ini pesawat yang ngesul album ini tentang perjalanan maksudnya it's a life journey gitu saya mengibaratin life journey ini kayak perjalanan perjalanan pesawat kadang turbulence kadang halus so that's why call it soul point soul as a soul jiwa soul s-o-l terus pelan banget pesawat 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 soul point so plane so so suaranya pelan banget kita mesti deket kayaknya nih terus itu dan akhirnya saya merasa kayak lebih enak aja gitu dok as an individu sekarang gitu kayak dan tapi kemarin saya sempet bingung dok setelah album itu kayak mulai lagi udah jarang cemas-cemas kan nah itu kayak ada yang ilang malah cause my my art is based on anxiety gitu loh dulu kalo ngerjain sesuatu nah itu kayak sempet ilang tuh sempet kayak ada yang kurang nih kayaknya gitu nah itu itu gimana tuh dok enggak kemarin tuh aku baru ngeluarin buku judulnya jelajah jiwa hapus stigma jadi atopsi psikologis bunuh diri 20 kiss jadi itu penelitianku dulu tesis lah atau spesialis 20 kiss yang bunuh diri jadi ada salah kan nanti harus melakukan otopsi kan karena orangnya udah meninggal udah bunuh diri jadi harus memancarai keluarga teman gitu nah itu ada anggota keluarganya ternyata yang mempunyai halusinasi isikan di telinga gitu jadi akhirnya karena peneliti saya gak boleh menangani dia ditanganin sama temen psikiater yang lain eh tau-taunya suaranya hilang terus dia marah saya gak bisa ngelukis karena bisikannya hilang jadi itu sakit atau kalau denger bisikan itu udah gimana ya iyalah kalau orang gak ada masalah kejiwaan gak mungkin lah ya denger bisikan ya tanpa ada sumber suaranya nah dia kan halusinasi artinya mendengar sesuatu tidak ada sumbernya jadi panca indera mendapatkan persepsi karena gak ada sumbernya ya berarti itu sudah salah satu resika apa gejala yang menuju ke masalah kejiwaan gitu tapi problemnya dia ternyata berdamai dengan suara itu dan itu masih jadi sumber informasinya dia ya kalau itu kan terserah dia dong dia mau meneruskan terapinya selama gangguan itu tidak menimbulkan distress atau gak nyaman buat dia dan juga tidak menimbulkan gangguan dia secara fungsi secara pekerjaan dan utamanya jangan membahayakan karena bisikan atau suara kan bisa nyuruh misalnya menyuruh diri menjelek-jelekan dia kayak gitu jadi ya tetap yang utama adalah keselamatannya dia gitu kan nah saya dulu sempat jadi kayak deja vu saya ingat dengan keluhannya dia tadi malah dia merasa gak bisa berkreasi kalau aku dibisikin terus kalau lagi sholat wih papi sakti tapi papi enggak papi sakti enggak lu bayar listrik lu apa gak pernah kusu gitu sholat itu jajan dep kolektor saya sih dulu sempat kayak ngalamin sampai suicidal thoughts juga pengen bunuh diri tapi untungnya enggak enggak sampai menyakiti diri sendiri sih nah itu waktu itu akhirnya bisa sampai ya artinya enggak berkembang sampai enggak menyakiti diri sendiri juga enggak sampai ya melukai diri sendiri itu bagaimana caranya kayaknya gara-gara berantem di jalan deh dok kayak berantem sama orang terus puas gitu loh terus kayak back to control makanya akhirnya aku kayaknya harus jadi paling enggak bisa nyalurin ini ke akhirnya ikut MMA itu tadi oh MMA dulu like emotionally imbalance terus musik juga sangat membantu dan yang paling paling membantu ini akhirnya ya album ini sampai akhirnya saya berdamai sama diri saya sendiri dan sempat bingung aduh kok enggak ada apa gimana nih anxiety-nya enggak muncul lagi gitu jadi ada ini ada penelitian dilakukan oleh Yale Center for Emotional Intelligence jadi Yale Center for Emotional Intelligence jadi dia meneliti 309 seniman di sekolah-sekolah seni yang terkenal di Amerika jadi 309 seniman kontrolnya 309 pekerja yang bukan pekerja seni gitu ya artinya enggak ada pelatihan seni nah terus dilakukan survei terhadap mereka untuk menilai sisi crazy-nya gitu istilahnya mereka frenzy artinya sisi kerentanan psikologisnya sekaligus sisi sane-nya sane jadi sisi dimana ada sumber daya psikologi yang bagus gitu nah kalau sisi kerentanan tuh misalnya ada stres ada cemas ada depresi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari nah kalau sisi sumber dayanya itu diantaranya itu tadi yang sempat disebutkan penerimaan penerimaan diri pertumbuhan pribadi gitu ya hubungan yang positif kemandirian mempunyai harapan gitu nah ini dites nih terhadap mereka gitu ternyata memang hanya 10% gitu loh jadi hanya 10% aja gitu diantara mereka itu yang mempunyai keseimbangan diantara keduanya 10% jadi artinya kerentanan psikologisnya tinggi tapi dia sumber daya psikologinya juga tetap tinggi dan mereka yang 10% itu artinya bisa tetap produktif bisa tetap kreatif karena kan seimbangnya begini kalau lagi kerentanan psikologisnya tinggi ya berarti dia sumber daya psikologisnya turun kalau dia lagi kerentanannya rendah ya otomatis kan dia lebih bisa berdaya tapi ternyata ada 10% itu yang kerentanannya tinggi tapi sumber daya psikologisnya juga tinggi jadi mereka pencapaian kreatifnya tinggi cuma 10% doang pencapaian kreatifnya tinggi ya budok dari iya ya rata-rata harus seimbang jadi kalau yang satu naik berarti ada penurunan kalau satunya turun satunya naik nah itu tapi kalau yang bisa kerentanannya tinggi tapi juga secara psikologinya tetap kuat ya itu cuma 10% aja apakah itu bisa 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 dilatih atau bisa kamu pikir latihan tinggi mungkin loh bisa ya oh ya bener boleh coba-coba apakah itu bisa dilatih bukan dilatih sih tapi lebih kayak namanya tuh manajemen dimanage 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 maksudnya begini kalau kreatifitas itu lebih untuk melakukan untuk diri sendiri misalnya jadi prinsip-prinsipnya membuat karya untuk diri sendiri karena nanti pada akhirnya akan juga bermanfaat untuk orang lain jadi artinya tidak berkarya untuk membuat ini untuk dia tapi lebih ke diri oke walaupun hal itu tidak terjadi kalau kita ketemu pelukis-pelukis yang saya tulis artinya mereka proses kreatifnya sudah berat tapi pada saat mereka harus menjual itu menjadi nilai ekonomi ya itu menjadi masalah oke nah kemudian sama kayak kamu mar kedua ini secara pandemi dan juga memang dalam kehidupan zaman sekarang yaitu harus menjauh dari internet tuh bener mar jauh menjauh dari internet jadi enggak maksudnya ya ini sih gak apa ini produktif maksudnya gini jangan sampai internet internet itu harusnya berfungsi untuk kita jangan kita yang berfungsi untuk internet itu penting jadi kalau kita butuh kita pakai dia gitu jangan kita yang apa ya istilahnya teknologi detox gitu jadi produce more consume less jadi lebih memproduksi daripada mengkonsumsi kalau enggak kita jadi spons itu tadi Budok Budok aku tuh kemarin sebelum pandemi 3 bulan Februari itu aku berhenti main main social media gitu dan ketika main lagi karena kita buat podcast ini apakah itu termasuk yang tadi Budok bilang apa menjauh dari internet aku menemukan kita menemukan pengen bikin album tapi kok aduh gimana ada kekhawatiran akhirnya aku menjauh dari sosial media dari twitter dari instagram bahkan bahkan WA pun jarang aku buka kalau enggak penting penting amat apakah itu itu termasuk yang tadi Budok bilang mungkin ya ada aku ada apa mencoba mencari solusi karena anxiety itu apa gitu enggak sih bingung juga akhirnya ini kan buat podcast ini kan ya akhirnya artinya membuat ini kan sebenarnya mungkin buat kesenangan aja ya atau mungkin juga untuk ketenangan diri gitu buat ini tapi kan akhirnya orang kalau banyak yang menonton banyak yang mendapatkan manfaat kan artinya berbuat sesuatu untuk diri sendiri pada akhirnya bermanfaat juga untuk orang lain gitu kan kemudian yang kedua ya artinya ini merupakan hasil produksi gitu jadi itu bukan lagi menjadi spons dan lagi mengkonsumsi apa yang diberikan oleh medsos tapi kita yang memberikan kan kita yang memproduksi gitu jadi media sosial itu benar-benar menyebabkan untuk mental health itu baru ikut ini baru ikut kuliah ada pembicara internasional tadi dia hanya menyarankan untuk mendengarkan berita tentang pandemi apa medsos hanya boleh 20-30 menit sekarang tadi masih sejam sekarang ini barusan aja itu dia bilang 20-30 menit aja kalau Instagram dan Twitter kan lebih ke apa ya kayak kita sebagai artis gitu sebagai orang kreatif kan sukanya nge-post apa kita lagi apa itu sehat gak sih sebenarnya budok kalau berlebihan itu lain kalau itu lain itu sedang meng-create kan itu lain ya sedang mempunyai lain antara cuma menjadi spons dengan memproduksi ya lain tapi aku sempat anu sih dok sempat punya pengalaman jadi i was addicted to apa Instagram terus somehow subconsciously it affects me setiap misalnya aku ada interview atau apa tuh jadi sering second guessing tiba-tiba tiba-tiba aku keinget wah nanti dapet komen ini wah nanti itu tapi aku kayak it was subconsciously gitu loh dok aku gak tau bakal bakal kejadian seperti itu apa apa itu emang ada kasus-kasus kayak gitu tuh banyak ya oh iyalah ya itu sama itu sama kayak masih kayak tema yang tadi kecemasan sebagai bagian dari kewajaran bisa juga gitu gak harus bagi orang kreatif memang setiap manusia pasti ada lah kalau ngikutin teorinya Freud Sigmund Freud dia melihat perkembangan manusia itu berangkat dari anxiety wow dari kecemasan dari frustrasi gitu dari perkembangan psikoseksual anak yang tidak tercapai terus ada anxiety wah pokoknya memang teorinya begitu gitu loh kalau manusia tuh emang sampai batas dosis kadar tertentu pasti punya gak mungkin gak ada so just accept it apakah ini di kelompok kreatif atau bukan kelompok kreatif memang disebutnya sebagai highly sensitive people dan yang kedua apakah memenuhi untuk disebut dia mempunyai gangguan anxiety atau gangguan kecemasan kecemasan kan bisa gangguan kecemasan menyeluruh bisa gangguan panik bisa fobia gitu ya atau campuran depresi dan cemas nah itu kriteria diagnostik lain lagi itu gangguan ya kalau anak kecil waktu dia kecil hobi nyiksa nyiksa hewan gitu tapi gak ada rasa rasa bersalah gitu just happy gitu kayak wah nyiksa wah lucu gitu nah itu apa bisa dibilang apa namanya wah ini ini anak kayaknya ada gejala deh gitu kalau misalnya kecilnya jadi ada ada cara untuk melakukan assessment lah terhadap anak dan remaja gitu diantaranya salah satu pertanyaannya itu hanya satu aja gitu udah banyak pertanyaan gitu yang mempertanyakan apakah dia suka menyiksa binatang jadi itu hanya menjadi satu hal saja yang dipertanyakan gitu dalam lembar assessment yang banyak gitu untuk melihat kecuaan dari anak dan remaja gitu saya pernah itu soalnya saya ngalamin itu waktu kecil tuh saya pernah ada tahap dimana saya tuh suka nyiksa hewan but I don't feel anything kayak mainan aja gitu padahal sampai mati terus ada yang ya kayak gitu hewannya apa tuh dulu ada kucing saya masuk-masukin air sampai mati terus umur berapa ini ya TK lah paling gak oh TK kalau anak kecil gimana tuh budoknya kalau anak kecil kan enggak aku takutnya apa emang mental illness itu emang bisa dari turunan atau 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 gimana sih enggak mental illness itu tetap ngeliat aspeknya biologi psikologi sosial gitu jadi artinya secara biologi misalnya genetiknya seperti apa gitu kemudian yang kedua itu psikologi psikologi itu ya dia tuh tipe orang yang temperamennya seperti apa ciri kepribadiannya seperti apa coping mekanismnya seperti apa mekanism pertahanan dirinya seperti apa gitu terus kemudian sosial itu melihat dari pola asuh oh sorry oh sorry pola asuh itu ikut menentukan nih anak nih besarnya akan mempunyai ciri kepribadian yang seperti apa ciri kepribadian kan terbentuk usia 18 tahun nah kemudian sosial itu yaudah masalah-masalah yang dihadapi lah gitu masalah di sekolah masalah di kantor masalah dengan keluarga apa bensi anak alam apa pandemi atau apa gitu nah itu faktor eksternal jadi gak bisa cuma hanya satu faktor aja jadi biasanya orang itu multifaktorial lah gitu masalah yang dihadapi gitu jadi psikosocial problem cukup kompleks sebenarnya yang bisa membuat seseorang tuh kemudian bisa mempunyai gangguan kejiwaan gitu aku nanya kamu terus ini sebelum sebelum kita ke pertanyaan dari para pemirsa aku mau nanya budok ya memang aku lagi ada problem nih lagi ada problem udah lama gitu pengen bikin album tapi cemas gitu cemas cemas entah aku bisa bisa menselesaikannya atau cemas aku aku sendiri loh bakalan gak suka atau jelek itu cara tadi kan manajemen aku budok udah bilang gak ada pelatihan adanya manajemen nah gimana cara memanage itu biar aku ibaratnya ya berani lah untuk mengerjain mulai mengerjakan album solo gitu ya yang yang dicemaskan apanya itu tadi kalau meng-create-nya salah satu prinsipnya itu tadi kalau create honestly gitu jadi create lebih untuk ini tapi kalau create udah karena artwork itu kan sesuatu yang sangat subjektif gitu ya orang juga menilainya juga menyukai karya tunggal subjektif subjektif banget mana ada sih objektifitas dari karya kan gak ada nah makanya kalau kita meng-create-nya aja juga udah mengikuti apa apa namanya indikator-indikator gitu susah sebenarnya bukan mengikuti sih aku malah malah berasanya takut aku gak suka malah bukan aku gak peduli ketika aku ngerjain sesuatu aku gak peduli orang mau suka apa enggak sebenarnya cuman takut akunya gak suka gitu aduh takut bisa gak ya bisa gak ya itu itu gak pede itu anxiety bukan sih gak pede menurut siapa ya bisa gaknya menurut siapa menurut aku itu gak pede itu anxiety bukan sih gak pede lah aku tuh gak pede padahal temen-temen ayo ayo yang gak pede berarti ada dari luar dong artinya ada faktor eksternal gitu kalau kita bekerja sesuai maunya kita ya percaya diri ya ya berarti karena bodo amat gitu emang gue suka sih gue maunya begini gitu berarti aku aku mesti cari tahu faktor eksternal itu dan berdamai dengannya bener gak kayaknya ayo kita kita mau break dulu nih banyak pertanyaan masuk kayaknya nih ya coba ada udah ada berapa baru satu ini kayaknya yang yang oh ada dua banyak tapi ini pasti dipilihin dulu ini siapa siapa dulu ini dulu ya ibu dok ini ada satu pertanyaan nih dari Ruben Wailisa anxiety apakah sama dengan mental illness apakah faktor genetik berpengaruh dalam hal ini misalnya orang tua memiliki riwayat kena anxiety anaknya berpotensi kena hal yang sama basic kan udah dibahas udah dibahas Ruben udah dibahas kamu nanti tonton lagi kita lanjut di upload di youtube nonton lagi di jawab ini dari repeat me dok repeat me anxiety akibat toxic family dan toxic friends apakah bisa diatasi kemudian anxiety apakah bisa menuju ke arah depresi waduh oh anxiety sama depresi dua gangguan yang berbeda kalau kita menyebutnya gangguan kecemasan dan gangguan depresi tapi keduanya bisa barengan ada sampai bahkan ada diagnosis mixed anxiety depression karena dua-duanya cukup kuat mempengaruhi kehidupan seseorang jadi depresinya kuat cemasnya juga kuat nah yang macam-macam kan tadi ada ada faktor psikologi ada faktor sosial ada faktor biologis jadi faktor sosialnya bisa macam-macam stressor itu bisa dari rumah toxic family bisa dari mana aja jadi sangat bisa dan biasanya kita ingin tahu apakah seseorang itu punya riwayat gangguan jiwa itu biasanya karena ingin melihat kira-kira perjalanan penyakitnya orang ini akan seperti apa jadi prognosis jadi ya kita ingin melihat gitu biasanya kalau ada keluarganya yang juga mempunyai gangguan tersebut ya berarti kita harus dokternya juga harus bisa memanage ekspektasi gitu jadi bukan hanya pasiennya gitu tapi kita juga yang mentret harus tahu begitu jadi kalau ada kendala-kendala dalam treatment ya kita harus tahu apa oh ternyata profilingnya oh memang ada keluarga dengan keturunan berarti itu akan menentukan tinggi rendahnya prognosis gitu artinya bagus tidaknya hasil terapi ke depan gitu wow wow tapi aku aku baru dapet pencerahan banget nih aku nih ternyata ternyata bukan aku yang ada faktor dari luar aku mesti cari tahu kenapa aku gak masuk-masuk studio ya kayaknya aku tahu deh siapa itu ada lagi ya ada ini dari susu namanya susu susu lagi susu ini nanya dulu bu dokter bu dokter apa anxiety itu berbeda dari kecemasan biasa dan ciri-ciri dari sebuah anxiety itu apa dan satu lagi cara kita berdamai dengan anxiety itu gimana berdamai itu aku juga kayaknya pengen tahu gimana berdamai kita bahas ya anxiety bahwa setiap manusia punya anxiety sampai kadar tertentu artinya kalau sudah memasuki kriteria diagnostik ya artinya memenuhi untuk dia dinyatakan sebagai gangguan kecemasan ya berarti dia gangguan kecemasan tapi kalau dia masih hanya apa ya yang tadi saya bilang kalau menurut teorinya Freud memang setiap orang punya kecemasan itu teorinya atau enggak dari mana dimulai dari bayi ini menurut Freud bayi yang lahir yang semuanya serba aman dari dalam janin ibunya itu keluar ke dunia hal pertama yang dilakukan apa dia nangis karena dia kecemas iya benar wow jadi that's why manusia pasti punya kecemasan nah anu sih mungkin aku pengen tanya ini tadi aja si dok maksudnya setiap orang setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing untuk menerapi itu ya kalau aku kan berkarya gitu nah kalau misalnya ini contohnya bukan seorang seniman gitu nah itu biasanya apa yang harus dia lakukan untuk bisa nerapi nerapi kecemasan yang sangat berlebihan asal biar tidak menjadi gangguan kecemasan kalau udah ini case nya kalau udah kalau udah ya mesti ke dokter lah tanpa ke dokter yang paling sering ya walaupun tidak harus juga karena pandemi itu sering banget kita didiktir oleh pikiran pikiran kita sendiri kalau pikirannya positif sih gak apa-apa problemnya kalau pikiran negatif pikiran negatif itu jadi gini akhirnya pada akhirnya kita harus mengidentifikasi isi pikiran kita jadi misalnya gini ada sesuatu hal itu tadi misalnya ya kita eksersis nih oh gak masuk ke studio ya jadi gini misalnya dia ngeliat album oh keren ya albumnya gitu kan terus pikiran ah gue pengen buat ah gitu wah tapi pikiran negatifnya keluar wah album gue nanti gini gini gitu yaudah gitu ya itu pikiran negatifnya padahal peristiwa pemicunya aja apa ngeliat orang ngeluarin album pengen tapi pikiran negatif dia mengatakan wah lu kalau ngeluarin album bakal begini begini akhirnya konsekuensinya apa itu akhirnya tidak jadi bikin album terus malah kepikiran ya artinya terus negatif aja nah ini ini bisa ngerti gak ini ngertiin ini aku banget ini budok loh iya makanya aku kasih contoh langsung supaya kita eksersis langsung itu contoh jadi untuk mengesersis pikiran menjadi positif ya harus bisa mengidentifikasi dulu pikiran negatifnya nah itu kenapa orang sering cemas merasa kehilangan pegangan gitu terus merasa tidak bisa mengendalikan segala hal gitu ya itu diantaranya itu nah ada kalanya kita juga harus let it go gitu artinya ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan nah itu juga kita harus bisa let it go gitu wah ketika hasilnya jelek yaudah jelek aja gitu ketika orang gak suka yaudah gak suka aja let it go gitu kan ya udah berkarya dengan jujur kayaknya aku mesti nyatek deh nih man ini sembuh kayaknya aku ini ada lagi dok dari netizen kita netizen di youtube begitu banyak video tentang anxiety disorder dari tiap-tiap orang yang ngalamin anxiety ini seperti sirkel berputar di masalah yang sama dan sulit keluar dari anxiety tersebut mohon tips-tips pengobatan yang terbaik tadi baru dia cari udah kan tadi barusan gak apa-apa bahasanya mungkin bahasanya lebih ini budok buat netizen kita aku bahas dikit aja jadi pada saat jadi ini ada penelitian di American Psychological Association asosiasi psikologis di Amerika itu sebelum pandemi itu anak-anak generasi Z ternyata dia yang paling merasa tidak sehat jiwa jadi penilaian dia sendiri ya mereka merasa paling tidak sehat jiwa gitu itu satu kemudian yang kedua mereka tuh yang nomor satu mencari bantuan mencari bantuan mereka aware banget jadi mereka aware dan mereka mencari bantuan ini yang generasi Z ya kamu masuk generasi Z gak sih 23 iya ya oh millennial oh millennial apa Z sih Z ya gak tau deh saya 23 23 kayaknya millenial millennial millennial kayaknya Z ya enggak lihat ini ya urutan tahunnya nah problemnya adalah pada saat mereka mencari bantuan itu juga dikhawatirkan kalau mereka salah sumber salah source gitu loh jadi mendapatkan sumber informasinya yang gak tepat sangking banyaknya ya video youtube kemudian ya apapun lah ya yang ada di internet itu banyak tapi apakah reliable apakah bisa dipercaya apakah sumber-sumbernya terpercaya gitu nah jadi justru mereka karena sangking inginnya mencari bantuan dan itu ada banyak di internet tapi apakah reliable nah itu yang menjadi problem nah paling tidak boleh menegakkan diagnosis sendiri jadi misalnya kalaupun kita misalnya di internet oh ada screening nih untuk melihat apakah diri saya cemas atau depresi atau trauma atau apapun itu boleh tapi itu tidak menegakkan diagnosis jadi jangan langsung down terus merasa wah berarti gue depresi sehingga penegakan diagnosis tetap harus dilakukan oleh dokter jiwa yang memeriksa dia atau ya pokoknya yang mempunyai kemampuan kompetensi gitu untuk melakukan penegakan diagnosis jadi hanya kita perlu waspada saja untuk mengkonfirmasi ya harus pereksa jadi jangan langsung menjudge diri sendiri toxic family toxic friend jadi jangan self-diagnosis jangan untuk aware boleh tapi jangan ini ini adalah gini bro last question dari realk53 menurut bu dokter seberapa efektif terapi psycho-religious wih habib yang nanya ini habib habib psycho-religious nah ini ini juga oke nih jadi gini waktu itu kan aku pernah buat tuh undang-undang kesehatan jiwa dulu pas lagi di DPR waktu disana aja kita tetap menerima pelayanan kesehatan yang non-medis gitu dengan harapan dengan sorry bukan harapan dengan menyadari bahwa Indonesia ini pemahaman tentang kesehatan jiwanya jujur ya ini baru naik banget sekarang setelah pandemi itu kesadaran kesehatan jiwa luar biasa jadi ini kayak gini-gini udah kayak ngamen rutin gitu di youtube di IG live di webinar di google meet gitu udah kelilingan itu bagus justru ini saatnya untuk mendestigmatisasi masalah kesehatan jiwa jadi orang lebih terbuka aja gitu bahwa it's okay not to be okay gitu loh bahwa saya ingin gitu membahas masalah kesehatan jiwa saya gitu so what kalau emang bermasalah iyalah gila udah pandemi masalah ekonomi gak bisa keluar rumah terpenjara gak bisa sekolah mau megang apa aja takut mau keluar takut ketularan iyalah wajar itu stressful gitu nah ya itu akhirnya sekarang ini adalah kesempatan untuk kita bahkan sekarang sampai ada Sehatpedia aplikasi aplikasi Sehatpedia itu bisa membantu untuk masyarakat yang ingin melakukan konsultasi tapi untuk dukungan psikososial gitu jadi artinya ada ketidaknyamanan secara psikologis ada begitu banyak stressor psikososial kan sekarang juga di masyarakat nah bisa kesitu itu ada lebih dari 109 psikiater disitu bisa memberikan dukungan psikososial secara gratis saat ini jadi itu di download aja aplikasi sehatpedia kamu kan butuh sehatpedia apa udah sehat tadi aja kamu deg-degan katanya mau deg-degan apa ini mau interview tapi yang deg-degan tadi budok tapi bilang tapi deg-degan udah lagi gak ini udah sekarang udah gak mau menyiksa binatang kan oh gak udah gak dok itu kecil doang sih nah ini dok seperti aku kadang mau tanya anu kalau misalnya kita tau gitu temen kita punya depresi lah atau anxiety disorder gitu nah itu to be a good friend how we should treat them gitu to make them feeling better benernya sih gak usah diceramahin itu nomor satu ya itu pantangan nomor satu adalah menceramahin dan yang kedua jangan kepo karena orang malah kepo gitu loh kayak lo stres kenapa lo kenapa lo depresi ada apa ada masalah apa wah itu malah tambah ancur kalau jadi daripada digarapi digarapi yang penting yang nomor satu nomor satu adalah empati empati itu adalah bisa menempatkan diri kita dalam posisi dia gitu jadi apa sih istilah bahasa Inggrisnya put myself in his or her shoes gitu loh jadi kita berusaha berada dalam posisi dia gitu jadi kita gak gak mau pakai nilai-nilai kita kita gak pakai apa tadi itu tadi kayak misalnya agama gak usah tiba-tiba cerama agama gak usah apa gitu karena kita kan gak tahu jangan-jangan sebenarnya spiritualitasnya juga bagus mungkin religiusitas dia juga bagus cuman masalahnya begitu beratnya gitu sehingga itu dia gak kuat untuk menghadapi kita kan gak bisa ngejudge orang emang orang bilang gitu oh saya sholat nih oh saya ke gereja nih oh saya habis misah kan kita gak tahu kan ada orang yang gak parade gak pamer di media sosial nah itu jadi kita yang penting empati aja nomor satu empati dan empati itu harus dilatih nah makanya tadi ada orang yang bertanya apakah religiusitas itu psikoreligiusitas itu juga bisa membantu terapi itu yang tadi saya bilang di undang-undang kesehatan jiwa kita bahkan mengatur untuk terapi-terapi yang juga non-medis dengan harapan bahwa terapi jiwa secara medis itu tetap dilaksanakan tapi dilengkapi gitu dengan unsur-unsur lain dengan misalnya apa dia suka yoga dia suka meditasi silahkan kita kan sangat mendukung kalau orang dengan gangguan cemas kita sangat mendukung orang untuk melakukan terapi relaksasi dengan cara apa meditasi yoga silahkan gak masalah apa dia orang misalnya islam dia butuh tahajud malam atau dia butuh puasa silahkan itu untuk melengkapi proses terapi yang dilaksanakan oleh seorang doter jiwa atau psikolog klinis misalnya jadi itu gak bisa dipisahkan memang kalau di Indonesia apalagi orang-orang apa tuh orang-orang pintar lah ya dalam tanda kutip itu apalagi itu yang waktu saya buat penelitian yang pelukis itu yang bunuh diri dua orang itu dua-duanya punya penasihat spiritual tapi bunuh diri tetap problemnya dia tidak menjalankan untuk terapi dengan psikiater misalnya untuk melengkapi untuk kelengkapan proses dia terapi problemnya dia adalah seniman yang lingkungannya kurang aware tentang masalah kesehatan jiwa jadi ada satu kasus dia dianggap temannya lucu gitu loh nah itu loh pada itu gejala ya kalau saya ngeliatnya itu sebenarnya gejala yang udah mengarah ke mungkin ada masalah secara kejiwaan misalnya temannya ngeliat dia megang botol terus bilang wah lucu ya ada ketek ada monyet di dalam botol wah ketawa-tawa temannya ketawa-tawa lucu banget dia bilang ada monyet ada ketek di dalam botol saya bilang aduh jadi setiap dia menunjukkan gejala itu dilihat sebagai teman-temannya sebagai kelucuan aja sama kayak kamu nih ini budok sering tidur di kuburan kuburan habib kuburan sheikh belakangan ini dia nih jadi agak kalem apa tadi katanya psikoreligius psikoreligius ini nih suka ke kuburan tidur kuburan buat memperdalam ini buat memperdalam MMA nya ilmu kebal ilmu kebal aku gara-gara udah kebal ya kalau ditendang itu udah kebal dok saya dok itu udah kebal gak aku lately anu aja sih dok kayak gara-gara experience yang pernah aku alamin gitu lumayan bisa dibilang lumayan panjang lah itu saya kayak I don't know aku gak mau mendiagnosa diri saya depresi atau enggak tapi I've been in a madness situation gitu hampir hampir seluruh masa remaja saya gitu dan dan sekarang tuh kayak I just want aku jadi kayak tertarik aja gitu tentang psychology manusia gitu since aku ada sangat perubahan yang dari-dari kemarin album ini bisa jadi orang yang sangat kalem gitu sangat real good chilling just feels good right now you know dia kayak banyak gitu pencariannya termasuk salah satu tidur di kuburan Habib gitu salah satunya sekarang masih apa no 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 sekarang masih enggak 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 kemarin kemarin ngajakin aku tanggal satu muharam katanya loh itu kan bukan kuburan oh enggak waktu itu waktu itu pernah beli lukisan nih di Jogja jadi ada pelukisnya itu bilang saya kalau jam 12 berendam berendam dikali dia bilang gitu jadi emang menarik sih gitu terus dia bilang saya bilang itu bagian dari proses kreatif dia bilang mungkin apa dia bilang kalau proses kreatif sih misalnya saya melukis embun ya itu saya ngejar-ngejar embun bisa sampai sebulan cari embun dia juga pernah nih mandi malam-malam di deket kuburan juga dia ini aku diajak-ajak kapan mandi kembang itu loh wah itu enggak di kuburan oh dimana itu di rumah tapi suka mengada-ngada memang batasannya tipis antara stigma dan fitnah iya iya enggak bercanda tapi tapi bener ya ternyata bullying bullying gitu dalam maksudnya itu kalau kita enggak tahu dia punya punya ini ya punya gangguan anxiety terus kita ngebully dia itu pengaruh banget ya budoknya jadi kita harus hati-hati kamu jangan bully aku terus papi yang bully saya terus nih dok gimana nih dok kalau betul parah pak enggak boleh ya mesti hati-hati ya iyalah sampai aku mau bunuh diri loh pak kemarin ini bule jawa ini budok bule jawa aku bunuh diri enggak sih dok ini mungkin it's a kind of funny question ya sorry ya kalau agak nyeleneh nih tapi dokter melihat fenomena netizen indonesia yang tiba-tiba enggak kenal atau wah ini sebenarnya dia enggak tahu apa-apa gitu tapi ngebacot aja di sosial media apakah itu termasuk mengkritik karya gitu atau apa atau enggak jelas lah pokoknya ngebacot gitu just giving hate speech gitu kayak apakah itu termasuk juga gangguan jiwa untuk dia waktu itu sempat pernah bahas sama dokter siapa ya waktu itu pokoknya dokter Haika kalau enggak salah dia ngebahas tentang pansos jadi panjat sosial jadi kalau orang panjat sosial ya artinya harus ada temboknya yang dipanjat atau harus ada pohonnya yang dipanjat gitu jadi ya pohon atau tembok atau tangganya yang dipanjat itu adalah ya terserah apa misalnya gue mau cari top dengan mengkritik siapa aja gitu pas yang lagi terkenal ini dikritik pas yang lagi ini dikritik jadi bisa tapi kan ada yang memang kritik konstruktif kritik konstruktif itu adalah dia memang orang yang mempunyai keahlian di bidang itu makanya disebut kritikus ada kritikus seni ada kritikus musik ada kritikus sastra pada saat mereka dinobatkan menjadi kritikus adalah mereka sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu menjadi seorang kritikus gitu jadi misalnya waktu itu saya pernah menulis novel tahun 2003 nah itu dibedah tuh di UGM tapi saya percaya dia seorang kritikus Pak Farukhate gitu dia di pusat studi kebudayaan UGM gitu nah ini orang yang gak tau sepak kerjangnya apa yang keahlian atau kemampuan dia menganalisis juga kita tidak tahu tiba-tiba dia bisa menjadi sangat lincah berbicara tentang hal yang sebenarnya bukan eksperti dia yang dia gak pernah mempelajari dia juga gak pernah sangat apa apa ya tidak ada proses panjang untuk melakukan kristalisasi pemahaman tentang karya karya seni tertentu ya itu perlu dipertanyakan atau gak usah dipertanyakan gak usah didengerin karena tidak dalam kapasitasnya nah ini kayaknya faktor X-nya Papi itu deh Papi kemarin Papi kebanyakan netizen yang menghujan kayaknya itu RRX aku sekuek aku kan biasa bukan itu tadi ya kalau aku notku udah notku udah dapet dari budok notku adalah seneng banget notku dari budok tadi aku mesti berdamai dengan faktor X yang di luar nah itu netizen netizen well anyway budok aduh ini makasih banget loh budok maksudnya udah ngomong udah ngomong remeh-temeh sebenarnya yang dengerin kita ini orangnya enggak gak mudeng-mudeng juga sih tapi mudah-mudahan mereka dapat menyerap ya karena juga kayaknya emang I don't know but gak gak begitu banyak gitu loh orang aware tentang mental illness mental health sebenarnya ini bukan podcast sebenarnya ini tadi Mario lagi terapi Mario terus tapi terapi session ya oh masih ada yang nanya nih tapi kesian ya yang masih nanya ya dok satu lagi boleh ya boleh gak budok ini banyak yang nanya ini udah udah ya tipe Pak apakah kecemasan diri sebaiknya dicurhatkan dok dicurhatkan sama dokter eh enggak ya 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 itu tadi misalnya lewat aplikasi Sehatpedia nah Sehatpedia itu itu confidentiality terjaga dia tidak khawatir akan diomongin kemana-mana kemudian rahasianya disimpan dengan baik mendapatkan saran dan masukan yang profesional lebih baik begitu ya ya setuju sih soalnya kadang kalau disini itu curhat sama temen dok dibilangin kendir dibilangin wah gila kamu gitu saya sih gak ngelarang boleh orang curhat yang penting memang orang itu memang ya memang yang kita betul-betul percaya gitu yang memang kita merasa bahwa dengan curhat selama ini dengan curhat ke dia memberikan hasil yang positif karena jangan salah ada juga yang kita curhat kita tetap yakin dia adalah tempat curhat yang terbaik padahal kalau kita jujur melihat ke belakang sebenarnya kita menjadi ngerasa lebih bete kemudian kita malah melakukan hal-hal yang gak benar jadi untuk menetapkan apakah dia tempat curhat yang baik kita juga harus jujur kepada diri sendiri ini benar gak ya sebenarnya masukannya dia apakah kita merasa menjadi individu yang lebih baik jangan-jangan cerita sama dia sebenarnya menjadi lebih tidak baik tapi karena kita mempunyai penilaian-penilaian yang subjektif tentang dia akhirnya kita merasa dia yang terbaik dan abis itu abis curhat sama dia terus dia cerita sama orang-orang gitu jadinya gosip ya itu dia jangan-jangan setelah kita cerita semua orang tahu se-RT se-RW se-Kampung last question ini last question last question tapi ini udah dijawab semuanya oh iya udah sih nanti bosan kalau diulang-ulang bosan banget gimana caranya menghadapi rasa tiba-tiba ke trigger gini aja budok biasanya kita kan ini kesimpulan nih kesimpulan ngobrol sama narasumber coba Mario Mario mau nyimpulin terus budok benerin kalau salah simpul kan ayo tadi obrolan tadi saya ayo kesimpulannya adalah ayo teman-teman tadi ayo kita kan udah ngobrol sama budok Pak Piaji yang bintang nyimpulin kan kamu yang banyak nanya tadi ayo jadi teman-teman kesimpulannya kalau teman-teman misal sudah merasa kecemasan yang gak bisa dikontrol lebih baik dicurhatkan kepada ahlinya dan and then what else tapi itu kayaknya kesimpulan Pak jadi gini teman-teman ya sorry 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 guys tadi kan gitu kalau aku sih that case aku aja kayaknya case aku tuh ketemu disini kenapa aku gak mau masuk-masuk ke studio insya Allah segera setelah aku berdamai dengan faktor X yang di luar itu dan tadi memanage kan apa anxiety itu anxiety itu gak bisa gak bisa dilatih untuk menghadapi tapi memanage memanage adalah satu tadi mengelis tadi kenapa sih kecemasan-kecemasan apa aku tulis dulu aku hadapi dan apa ya mohon maaf dok bukannya kita tidak sopan lebih baik dokter aja yang menyimpulkan pokoknya tonton lagi dari awal iya nanti nanti kita upload nanti kita upload di youtube pokoknya anxiety itu dari kecil bagi dan sampai sekarang pun tetap ada anxiety kalau gak ada anxiety itu berarti kamu udah mati anxiety you have to accept that it's there itu aja sih kesimpulannya kita harus terima karena ya manusia manusia hidup manusia hidup kan gitu kan tadi bayi lahir bayi lahir pun nangis karena cemas tapi ketika cemas yang berlebihan curhatkan lah kepada ahlinya curhatkan pada ahlinya maksudnya kamu juga harus kamu juga harus mendeteksi mendeteksi gitu tadi pakai sehatpedia kalau emang kayaknya udah kacau kayak toxic friend aku gak ada toxic friend dan toxic family karena apa toxic friend aku buang semua udah lama ketika ada gimana cara menghadapi toxic friend jangan ditemenin ya budok ya bener gak sih simple as that gitu maksudku simple as that tapi kalau kamu punya toxic girlfriend susah sih wah itu ya kalau punya toxic girlfriend susah ya gawat itu jangan itu bener gak budok kesimpulannya anxiety made us as a human jadi accept the fact that it's there dan buat orang-orang kreatif hati-hati karena tadi budok bilang dia habis menelit dia melakukan penelitian dua orang seniman yang bunuh diri kayak Vincent van Gogh ya budok ya Vincent van Gogh juga mati bunuh diri ya iya iya dia iya jadi ketika ketika mungkin ya Vincent van Gogh apa apa sih istilahnya tadi kayak kamu buat soul plane tuh istilahnya apa obat ya apa berkenalan dengan diri enggak 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 soul plane tuh sebagai apa terapi nah ya ketika kamu mulai cemas ya mulailah berkarya gitu karena kecemasan itu mungkin awal dari sebuah maha karya yang berguna buat orang banyak bener gak budok keren gak aku keren budok terima kasih banyak waktunya udah mau ngomong sama orang-orang orang-orang rotok kentir terima kasih lu budok ya semoga budok dalam lindungan kuasa sehat selalu semua dengan keluarga dan mudah-mudahan sampai ketemu di real world real world it is a real life already dah budok anjong hasiyo gaya berat banget lho mar yoi gaya aku pusing loh tadi lho mar eh tapi aku boleh nambahin tips misalnya temen-temen yang nonton ini bukan seorang seniman atau apa dan punya gejala-gejala itu coba olahraga olahraga meditasi juga kata budok meditasi yoga kalau perlu itu sangat membantu untuk kita stay calm makanya aku kan kamu tadi tanya tuh lagi off air kamu nanya kok aku gimana aku dealing with anxiety aku kan kateda iya sih mungkin itu juga tadi aku bilangnya kan yang lain kan aku selalu tinggi tapi iya aku lakukan 7 tahun kateda kateda kayak gak berhenti dari tahun 98 sampai 2005 itu kayaknya aku gak berhenti apalagi pernafasan ya kateda dan ternyata juga ada ada simpel ada juga ini cara-cara yang paling common gitu kalau orang-orang baru-baru anxiety itu kadang if you feel anxious atau baru wah ngerasa kayak under pressure gitu coba tarik nafas dalam-dalam tahan exhale the bullshit man trust me sometimes kamu kayak 23 inhale the good exhale the good sometimes life needs heal take deep breath and feel the power of self feeling live achieve observing reality aku tau nya reality doang jadi kalian maksudnya kalian yang ngerasa aku kayak kamu tuh aku yang paham kan kamu bilang anxiety berat kalian yang ngalamin ngalamin itu ngalamin perasaan-perasaan seperti itu ada baiknya ya kalian mulai melakukan apa yang yang emang kalian suka gitu ya start doing what you love to do love to do kayak aku ya aku menemukan hobi baru gitu untuk untuk mungkin mungkin aku gak ngerti tapi itu kadang dibawa alam sadar gitu ya self-conscious gitu pas mulai pandemi aku aku beli alat airbrush beli apa setiap hari walaupun gak ada dan itu yang keep keep you sane insane in the main brain insane in the brain nah itu mungkin juga itu ya mungkin karena aku udah aku udah udah berumur jadi aku udah bisa udah bisa dealing buat yang muda-muda ketika kamu gelisah atau apa jangan main game main game will not solve your problem ya but ya depends anu sih intinya balik lagi you have to know yourself before you do anything so you know find who is you find who is you man itu itu susah men find who is you emang kamu udah menemukan siapa dirimu kita setiap-setiap sampai mati pun harus tetep maksudnya sampai papi tua pun masih papi tetep nyari-nyari maksudnya itu kan human but you know there is a pertama tuh mungkin ya aku ngalamin fase dimana safe lag tuh ketika aku gak tau terus makannya wah cemas depresi dan lain-lain and i'm being selfish after that being egois banget gitu kayak gak pedu ah fuck the world man dan biasanya itu kayak apa namanya itu kan masa-masa remaja tuh biasanya fuck the world and shit like that dan nah itu transisi ke safe love itu biasanya yang carinya itu agak emang agak lama gitu gak cuma apa makannya banyak orang yang umurnya udah tua tapi gak dewasa-dewasa tuh kayaknya masih 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 stuck di selfish gitu dan kebetulan alhamdulillahnya aku dari soul plane ketemu safe love gitu ketemu aku bisa bisa mencintai diriku sendiri gitu bisa menerima dan pencariannya justru lebih ke pencarian hal-hal yang lebih penting lagi bukan banyak sense and right now i feel like i'm selfless gitu menuju ke selfless which is selfless selfless itu kita gak mulu diri kita sendiri jadi socialize lebih baik which is gak selfless ya gak enggak bukan selfless itu kita udah gak kayak kita gak ada ya bukan gak ada sih jadi kita lebih peduli sama orang sekitar kita safe love tapi aku tadi sama rilki lumayan tertarik sama psycho religious mungkin mungkin umur-umurku yang udah umur-umur apa lampad ya yang mulai mencari mungkin kamu masih jauh tapi menurutku psycho apa religious tadi itu sangat sangat ya if you cannot afford a psych apa psychiatry 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 ya menurutku yang paling tepat ya tadi psychologis kamu mulai mendalami agamamu gitu mulai if you're a christian kamu mulai baca bible aku kadang aku kadang tukar ke tuhan gak tau ya ini sorry mungkin dianggap apa-apa juga ya tapi if you haven't find yourself gitu dan tiba-tiba memilih sesuatu yang let's say some religion or or kind of thing gitu nah itu kadang jatuhnya malah deh makannya banyak banyak banget orang-orang radial gitu loh kayak mereka sudah oh itu bukan psycho religious itu menurutku ya probably they were great ini case-case yang aku tau di Jogja gitu dulu wah ini orang reman banget ini orang gila gitu terus mereka bilang you know sekarang aku lebih agama banget tapi tapi ternyata kelakuannya masih sama aja gitu so for me the most important thing you have to know yourself first if you wanna you wanna make your life balance gitu you have to find the yin yang yang kamu ngomong terus apa to know your self-balance ini buat penutup ya eh sebelum ditutup kita belum mengumumkan oh yang menang yang menang tapi sebelum mumpung aku ingat kamu bilang apa tadi know your self know your self bahkan apa ya bahkan seribu lima ratus tahun yang lalu ya betul aku muslim jadi aku meng quote hadis ya yes hadis rasulullah bilang artinya tuh barang siapa yang mengenal dirinya yes maka dia akan mengenal tuhan wow that's a so when you know yourself according to muhammad salallahu wa alaihi wasalam wa alaihi you will know your god yes so know yourself and then you will find your god your god damn any god you believe yeah man know yourself ini podcast paling aneh ini loh kok aneh sih kita ngomongnya serius dalam ya emang harusnya kayaknya emang kita perlu serius di depan kita ngomongin sekian aja ngomongin pusing aku dari tadi ngomong apa ya mungkin tadi kita cemas kita cemas gitu deg-degan karena kepinteran ini yang ngomong sama kita dan kita juga pinter banget sih iya kita pinter banget pinter ngeles ini kayak kayak gini ini mental illness juga kayak kepedean semua orang pinter dalam dalam keahlian yes yang pinter yang pinter nipu ya kirim sms terus ya kan pemenang dipilih dulu ya saya pilih-pilih nih kamu udah sembuh berarti ya sekarang ya ya belum mau itu kamu gak bisa sembuh kamu berobat aja sama dokter oh mahal tapi gak mampu oh iya iya guys anxiety ku sekarang cuma gara-gara duit temen-temen kalau mau endorse duit saya terima dengan lapang dada si kita pilih mana-mana yang keren lah yang beyond tapi itu aku suka yang psiko-psiko religious real key kamu mau real key real key sini dua nih dapetin dulu real key satu props tuh real key tadi terus ini ada dapet props every day do record little terus dan suhu karena susu yang memulai pertanyaannya duluan susu kan kemarin udah dapet tadi ya susu udah dapet ya terus terus yaudah nih saya kasih ke Markus Gunawan ST real key Markus Gunawan ST dan satu lagi ya aku lagi kasih tiga ini ada tiga nih satu lagi ini ada dari repeat me anxiety akibat toxic family dapet oh iya you better DM hellhouse untuk hadiahnya CD props and you know that's about it man semoga bisa mengobati anxiety-anxiety kalian eh minggu depan kita ngomong apa nih minggu depan apa teman-teman request dong ngomongin apanya aku sih sebenernya pengen ngundang breaker kita belum bahas breakdance oke keren tuh kita bahas breakdance dari yang yang awalnya breakdance sampai sini itu tahun 80-an ada film-film ada Tari Kejang ada siapa legend-legend yang lama sampai akhirnya breakdance itu booming banget itu sekitar tahun 2002 sampai 2005 2006 itu gokil-gokil banyak legend-legend di skena breakdance yang yang aku saksiin ada satu aku sekarang jadi pesulap galimontana oke sulapnya apa nama istilahnya digital illusion nah lah pokoknya tapi dia dulu gak ada yang lain aku kenal dia dari segede gini shout out to galimontana galimontana ya gak breakdance dulu ya yes sampai minggu depan minggu depan breakdance peace out see you guys real soon peace out yo pod class sign up yeah yo it's been a long time haha since we left you left you terlalu lama aku biarkan kalian selalu banyak MC waktu sub indo by broth3rmax